Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa puluhan LSM di Kabupaten Dairi berunjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi. Mereka menuntut agar Direktur Rumah Sakit Sidi Kalam dicopot karena mengingat bayi yang ada di dalam kandugan pasien meninggal dunia karena lambat penanganan. Puluhan LSM di Sidi Kalam melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi. Mereka menuntut sambil membawa spanduk agar Direktur Rumah Sakit Umum daerah Sidi Kalam dicopot. Senang berambu selaku koordinator aksi mengatakan pelayanan rumah sakit selama ini tidak stabil sehingga banyak menewaskan anak yang masih di dalam kandungan meninggal dunia. Dikatakannya aksi yang mereka lakukan agar rumah sakit di Sidi Kalam segera dibenahi dan para dokter lama segera diganti. Aksi unjuk rasa tersebut sempat ricu karena Bupati Dairi tidak mau menemui mereka. Maka dari itu puluhan polisi dikerahkan langsung ke kantor Bupati agar aksi unjuk rasa aman dan tidak menimbulkan kericuhan. Bupati Dairi Edy Kelen Ate Brutu langsung menemui para unjuk rasa dan langsung berdialog bersama dan mendengarkan keluhan masyarakat. Bupati Dairi Edy Brutu merasa prihatin atas kejadian bayi yang meninggal akibat kelelaian di rumah sakit Sidi Kalam beberapa waktu lalu. Dirinya pun mengatakan saat ini kasus tersebut sudah dilakukan penanganan oleh Komisi ASN dan pihak Ombudsman Sumatera Utara. Ada pun komite yang menangani kasus tersebut adalah Komite Kode Etik, Komite Medik, dan Komite Ombudsman Sumatera Utara. Akan tetapi proses penanganan kasus tersebut terkesan lambat. Dirinya pun meminta kepada tiga komite tersebut untuk menangani kasus tersebut dengan cepat dan meminta berbagai pihak tidak melakukan intervensi. Seperti yang saya bilang, jadi keputusan itu harus melalui suatu proses yang memang diakui dan diminta. Nah, sehingga semua orang yang bekerja, khususnya di organisasi Pemkam, punya kepastian, punya acuan. Tidak harus dekat dengan Bupati, tidak harus jadi sahabat Bupati, tidak. Semua ada tatanannya sehingga organisasi ini bergerak sesuai dengan ukuran-ukuran dan keadaannya. Saya pun tidak bisa, serta-merta memecat gitu ya. Ya, itu memang itu memecat sih. Ya, dan tidak ada filosofi sekarang ini kami dari pimpinan paling atas sampai bawah yang memperbolehkan itu. Dirinya pun menerima berbagai masukan dari luar terkait kekurangan yang ada di rumah sakit umum daerah Sinikala. Martin Sito yang melaporkan dari Dairi untuk Eva Rina TV.